Intro Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah, ini ada yang menunggu kan kabar puna elang hitam Yang ditargetkan bisa terbang tahun 2021 Dan akhirnya molar hingga tahun 2022 Seperti dikutip dari kanal youtube BRIN Punamail Elang Hitam Kebanggaan warga bejerot-bejerot Terutama ya, kebanggaan kita semua lah Brand ini sudah rampung dikerjakan Mulai bentuknya, sudah di-publish oleh BRIN Chatnya, modelnya, berubah total dari yang dahulu dipamerkan Jadi cukup-cukup bungeri-ngeri sedap lah Daripada kalian berantem terus Mending kayak gini brand memberikan prestasi lah bagi negara Kautuan wilayah, seperti itu Gak jaman bentro-bentro brand Bercanda Nah, pesawat udara nirawa Punah Elang Hitam Yang ditargetkan terbang perdana pada akhir tahun 2021 Akhirnya molar hingga tahun 2022 Dan sudah dipamerkan oleh BRIN Drone jenis male medium altitude long endurance Ini merupakan sebuah rakarsa konsorsium Yang melibatkan kementerian pertahanan TNI Angkatan Udara, BPPT, 8ITB, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Land Industri Tepuk tangan lah bagi TNI Angkatan Udara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPTPPPT Hammam Riza sebelumnya mengatakan tujuan akhir dari konsorsium Punamel Elang Hitam adalah untuk mengakomodir kebutuhan alat utama sistem senjata Elang Hitam merupakan drone jenis kombatan yang sekelas dengan drone canggih Seperti Anka dari Turki, Predator dari Amerika Serikat, dan Hiren dari Paman Kalian Paman Israel Ditambahkan penguasaan teknologi Elang Hitam dapat menjadi sarana bagi kemajuan teknologi pertahanan nasional Secara bertahap dapat membangun kemandirian teknologi subsystem Punamel Elang Hitam merupakan upaya lompatan teknologi masa kini Sebagai langkah menjangkau teknologi di masa depan menuju Indonesia emas brand Kata Hammam Riza Seperti dikutip dari Airspace Review Lebih lanjut dijelaskan bahwasannya drone Elang Hitam Yang diperarkarsai oleh beberapa perusahaan terbesar di Indonesia Memiliki jangkauan jelajah operasi sekitar 23.000 km non-stop Dengan ketahanan terbang tinggi selama 30 jam brand Drone ini dapat terbang siang maupun malam dengan radius hingga 250 km Bayang nih buat ngintip-ngintip gitu Gak ngintip-ngintip brand ini buat nyendelin senjata Ngeshot-ngeshot musuh lah Gak sabar mimin ada berita terbaru nanti buat ngeceret KKB seperti itu Dengan kemampuan tersebut Punah Elang Hitam akan digunakan untuk membantu Kementerian Pertahanan Dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara Elang Hitam dibuat sebagai drone mild combatant yang dapat diterima TNI Angkatan Udara Sesuai persyaratan operasi dan spesifikasi teknis yang dituangkan ke dalam Sistem Requitment Document Atau SRD Kembali lagi tepuk tangan lah bagi TNI Angkatan Udara Brand ini diharapkan dapat menghemat defisa nasional Sehingga banyak nilai tambah dari proses desain manufacturing Yang dapat diserap ke dalam negeri Seperti itu yang disampaikan oleh direktur Ataupun pemperarkasai dari punah mail Elang Hitam Made in Indonesia Gak sabar kalian gak sabar tentunya Seperti itu brand Nah brand itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut Lama tak terdengar Lama tak ada kabar BRIN pamerkan financing dari drone unamel Elang Hitam Yang diprakarsai oleh banyak perusahaan terbesar di Indonesia Hadap TNI Angkatan Udara PPPT 8IDB PT Dirgantara Dan PT Land Industri Nah bagaimana nih menurut kalian Apakah cukup ngeri-ngeri sedap? Silahkan jerut Silahkan jerut di kolom komentar 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 Terima kasih.